Kutra Shintayong akui kalah hebat dari Ansawi Mangkualam, siap curi ilmu. Kutra kedua Shintayong, Shin Jae Hyuk yang saat ini berseragam Ansan Greners, mengaku kalah hebat dari rekan setimnya asal Indonesia, Asnawi Mangkualam. Setelah Asnawi Mangkualam berubah posisi dari back sayap kanan menjadi penyerang sayap, kedua pemain kini jadi pesaing di posisi yang sama, berbeda dengan Asnawi yang mendapatkan banyak menit bermain musim lalu, Shin Jae Hyuk tercatat cuma sekali mendapatkan kesempatan tampil bersama Ansan Greners. Dia turun sebagai starter sebagai penyerang sayap kiri saat Ansan menang 3-2 atas J-O6 Dragons pada Laga Kalik 2 2020-2021, 31 Oktober lalu, Shin Jae Hyuk sadar persaingan mendapat menit bermain di Ansan Greners musim ini kiat ketat mengingat perubahan posisi Asnawi sebagai penyerang sayap. Dia pun bertekad untuk meningkatkan kemampuan, apalagi dari sudut pandangnya, dia masih kalah hebat dari Ansawi yang merupakan kapten tim Nas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Tampaknya saya dan Asnawi punya gaya yang serupa. Asnawi sedikit lebih agresif dan menang dengan kecepatan, kata Shin Jae Hyuk dikutip dari Sportal Korea, Selasa, 15 Februari 2022. Sementara saya, punya tipe, ingin melakukan penyelesaian akhir sesingkat dan secepat mungkin. Saya mirip dengannya, tapi saya sedikit lebih teknis. Di luar aspek menyerang, Shin Jae Hyuk mengakui satu aspek yang tak dia miliki dari Asnawi. Sebagai pemain yang kerap tampil sebagai back sayap, Asnawi disebutnya lebih baik perihal bertahan. Tentu saja, Asnawi memiliki pertahanan yang lebih baik. Kurasa aku harus belajar, Deber Shin Jae Hyuk.